Intro Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Sani Asitomorang di Liputan Public Speaking Di tengah pandemi COVID-19 yang menyerang Nusantara ini, warga Indonesia diharuskan untuk tetap di dalam rumah dan membatasi aktivitasnya di luar rumah Dampak dari COVID-19 ini sangat terasa bagi buruh atau pekerja yang harus hidup lewat gaji hariannya Sebagai mahasiswa, kita dapat mengisihkan sedikit dana yang diberikan oleh orang tua kita untuk membantu mereka Rekan-rekan saya akan memperlihatkan kepada pemirsa bagaimana mereka membantu para buruh atau pekerja ini Dan juga mereka akan menjelaskan manfaat-manfaat dari beramal untuk kita Pertama ada rekan saya Gabriel Rolano di Yogyakarta Oke selamat siang pemirsa, saya Gabriel Ramadeng Butarolano, mahasiswa rantau dari Jakarta Saya akan melaporkan suasana di kota Yogyakarta ini walaupun ada pandemi COVID-19 Tapi sepertinya tidak berpengaruh karena masih ada toko-toko yang buka, masih ada tukang becah yang masih makal Dan suasana jalan masih terlihat sedikit ramai Yang dimana bapak pertama selama ada pandemi COVID-19 ini Ia benar-benar sama sekali tidak mendapatkan tarikan Yang artinya ia tidak ada pemasukan, tapi ia tetap harus mempunyai pengeluaran untuk makan dia setiap harinya Lalu bapak-bapak kedua juga dia sedikit mempunyai tarikan karena dalam waktu satu minggu ada dua tarikan Dengan bayar Rp10.000 dan Rp6.000 Sedangkan bensin yang dibutuhkan bapak-bapak tersebut untuk mengisi bensin pada becahnya adalah Rp40.000 Selanjutnya ada Laksmi Devi yang akan meliput bagaimana keadaan di Bali Halo, aku Devi, mau melaporkan dari Bali Jadi di Bali itu, coronanya termasuk salah satu yang paling tinggi dan yang peningkatannya paling cepat Di sini aku mau bagi tips beramal bagi anak rantau Jadi aku anak rantau, tapi aku sekarang lagi di Bali, jadi aku tidak merantau Tapi aku masih ada sisa uang jajan Beli dia termasuk karyawan yang dipulangkan sama kantornya di hotel pariwisata Salah satu hotel tempat daerah pariwisata di Bali Jadi dia sekarang harus membantu ayahnya untuk mencari padi untuk menjaga sawah Jadi di sini sekarang aku sama Mas Adi, penjual jawung di Bali Menurut dia pemasukan karena kasus covid itu berkurang Terus makan itu juga dia seadanya karena kurangnya ada pemasukan Jadi sekarang aku mau beramal sama Mas Adi walaupun hanya strep Lalu, rekan saya, Syravina Lovita, akan memberitahu kalian bagaimana manfaat-manfaat yang kalian dapatkan jika kalian beramal Ya, halo, selamat datang di berita kita yang satu ini Kembali lagi dengan saya, Syravina Lovita Dari kesimpulan yang kita ambil dari teman-teman saya yang telah ke lapangan Maupun yang juga hanya di rumah dan membantu melalui donasi Kita bisa menyimpulkan bahwa apapun, sekecil apapun hal yang kita lakukan Itu akan bermanfaat bagi semua orang Manfaatnya juga buat kita sendiri yang melakukan donasi ataupun sumbangan-sumbangan itu Dan juga bisa bermanfaat untuk mereka-mereka yang kita berikan Kemudian, kita sebagai orang-orang yang masih berprivilege untuk di rumah Maka manfaatkan hal itu sebaik mungkin Itulah berita dari kami, terima kasih Terima kasih